Kartunya karet banget, yang ori tuh pasti, yang ori karet gitu, bahaya sih kartu Katanya dibikinnya jam 12 malem ya kartunya, kadang-kadang emang pabrik, emang tidur Gue ngapain bikin kartu jam 12 malem ya, karena penting banget itu kartunya Penting banget, penting banget, dan kartu itu juga menurutku membatasi para kreator dalam bikin konten atau ngomong depan kamera gak sih? Kreator seperti gue ya Iya, tapi kalau kalian family friendly gak apa-apa, aman Tapi lu ngomong-ngomong kreator tiktok, mereka kreator Wah, waduh Nggak nanya, maksudnya kan gue nggak tau, gue nggak terjun sekitar kultur tiktok, wah nggak Sebenernya, nah tapi itu bener tuh, itu kreator nggak, apakah kalau kita mau upload itu udah kita langsung dapet kreator atau belum, menurut lu Mungkin kalau ada niat dari awal, dia ngedit segala macam, mungkin bisa dibilang kreator kali ya Kalau ngerita cuma dikasih filter merah sama lagu sedih sama cerita tentang cowoknya ninggalin dia Padahal umur masih 12 tahun tuh, itu kreator healing gitu, kreator healing, kreator healing Sekarang parah, kalau kayak cewek umur 11 tuh udah bisa nge-claim kayak gue ini anxiety, mental illness, bisexual, blablabla Kau ya, dan? Anjing, kayak gue umur 11 hobi aja belum tau deh gitu Anjing ada biseksualnya sih Ada biseksualnya, ada biseksualnya Kau udah akil balik sih gitu Aku 11 tahun kayaknya baru-baru coba ngatur Baru-baru coba deh Masih explore gitu Baru-baru kena guling ko enak Ini apa, gesek-gesek gitu Kalau udah bisa nge-claim biseksual dan mental illness dan anxiety Seringin tapi ninja gue belum nggak tau loh Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang di App Store atau Play Store Rekorded in front of a line Kami membaca pikiran Anda Anda ingin memiliki banyak uang, mobil mahal, fila, kapal PCR Banyak sekali yang Anda inginkan Dan kami ingin membantu Anda Datanglah ke kami Datanglah ke kami Jangan pernah dengarkan para penipu seperti dia Josamba, penipu berpengalaman Bawa dia Jangan percaya iklan yang meragukan dengan janji besar Gunakan cara terbaik untuk berinvestasi di sini Terbukti Trading dengan binom Aman dan nyaman Di sini banyak materi pembelajaran Kamu Berisik Bercanda isinya musik Pakai Z ya Tunggu benteng, biasanya foto dulu kita Opening Opening dengan selalu ada Biasanya foto dulu kan Itu salah Biasanya foto dulu Biasanya foto dulu Gapapapun nih Gapapapun Sama menacang di Ya foto dong Foto dulu Buat thumbnail Ini kan belum thumbnail kita foto Selamat datang di Berisik Bercanda isinya musik Pakai Z ya Ini foto gak sih? Fotoin disini Fotoin disini Fotoin disini Fotoin disini Kita sambil ngobrol aja Oh Candid-candid gitu Biar orang tau Idang kerjanya kurang Bukan masalah idang kerja kurang Sebenarnya lu nunggu kan Nunggu opening terus baru Eh bukan kita mau thumbnail foto dulu Gitu Biasanya juga kan Gak Biasanya diem-diem aja Bos-bos dengerin Kok belum foto sih Tentang kan Pas Daniela lagi Pasti kan Bos-bos dengerin kan Bos-bos lagi Erick Thohil Suka dengerin sih Suka dengerin Bang Adri Adrimanan Aku harus menjaga Ini gak? Gak apa Literasi Enggak 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 Wih Sasi kan lu mah gak bakal dipecat Kalau ada apa Bahkan kita yang kena Tapi di band Enggak Lu memang di band kan Bukan sendirian Ya ampun Bener lagi Danila band Danila band Eh hari ini Masih dalam Untayan rangkaian Acara Untayan Untayan Berikut banget Ya masih dalam rangkaian Kegiatan berisik-berisi Bercanda isinya musik Bareng musisi Kita Rima-rima Belakangnya Bersama musisi-musisi Gitu kan ada banyak Kita Jadi Dalam beberapa episode ini ya Kita akan bareng Musisi terus Betul Karena kita sebenarnya Dia pingin ngebuktiin Bahwa keparanois kan Oh kapan nih berisik Berisik udah 200 episode Tapi gak pernah dengan musisi-musisi yang Beneran gitu Oh ya oke Pernah Cuman kok Pernah kok dikit Ya udah Kok jarang sih Kok jarang sih Padahal kan namanya Berisik Itu Bercanda isinya musik Tapi kok musisi-musisinya kok jarang Nah ini kita Rundutin Betul Apa sih namanya Untaikan Aku senang sekali Kita jejerin semuanya Musisi-musisi terbaik Indonesia Betul Baik yang masih hidup Maupun yang sudah Sudah mati Jadi jangan kaget Kalau misalnya Tiba-tiba kita interview Michael Jackson Michael Jackson Kurt Cobain Dan Kita tadi mungkin Sudah ada suara-suaranya Betul Sudah dengerin juga Ada suara merdu Di podcast ini Jarang sih Biasanya cowok semua Batang Mulu capek Ngedengerinnya Oh ya Iya Makanya senang kita Kedatangan Cici Daniela Riyadi Yeay Kegedean gak sih? Enggak Kok kenapa lu Insecure Insecure dengan suara lu Cukup deh Cukup-cukup Enak kok Mungkin monitor lu Kegedean kali Enggak sih Aman sih Gak aman Kayak ngebas banget gitu loh Oh Ada yang dipecat lagi nih Ini punya gue yang diturunin nih Malah turun punya gue Nah Naik lagi Nah ya deh Sikit Eh jangan gitu dong Mada dikantik loh Mada Iya dia idola paranois soalnya Banyak banget paranois yang Minta Mada fallback Enggak di fallback Berarti banyak Perempuan kayaknya Maksudnya banyak perempuan Iya kan mau Mada fallback kan Oh Pasti cewek kan Cowok Cowok dong Oh cowok Banyak cowok Cowok-cowok pada ngejar dia Kenapa cewek minta fallback Ya yang lengkapnya bisa dengerin sendiri dulu ya